3 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari kelompok 3 kelas AK41R mata kuliah akutansi keuangan menengah 2 dengan dosen pengampu Bapak Asparta disini kami ingin menjelaskan chapter mengenai investasi bersama saya dan teman-teman saya dengan saya sendiri yaitu Janita lalu ada Minerva, Faiza, dan Intan akutansi untuk aset keuangan jadi aset keuangan itu berupa kas berupa investasi ekuitas di perusahaan lain misal saham biasa atau saham preferen lalu adanya kontrak untuk menerima kas dari pihak lain yaitu pinjaman yang diberikan, piutang, dan obligasi YSB mengatur bahwa perusahaan mengklasifikasikan aset keuangan menjadi dua kategori pengukuran kas dan fair value yaitu tergantung dari kondisinya basis pengukurannya IFRS menetapkan perusahaan mengukur aset finansial berdasarkan dua kriteria yang pertama itu model perusahaan dalam pengelolaan aset keuangannya dan yang kedua karakteristik kontraktual kas flow dan dari aset keuangan hanya investasi dalam utang seperti piutang pinjaman yang diberikan dan investasi obligasi yang memenuhi dua kriteria tersebut di atas dan dicatat berdasarkan kos yang diamortisasi investasi dalam utang lainnya dicatat dan dilaporkan sebesar fair value berikutnya untuk basis pengukuran investasi dalam ekuitas biasanya dicatat berdasarkan fair value-nya berikut di layar merupakan ringkasan dari pendekatan amputasi investasi jadi ada dua tipe yang pertama yang pertama debt section one dan yang kedua itu equity section yang kedua lalu untuk valuation approach-nya itu yang debt itu amortisasi cost dan ada fair value dan yang equity itu valuation approach-nya itu fair value selanjutnya berikut di layar merupakan ilustrasi dari akutansi investasi surat utang jadi yang pertama debt investment bisnis modalitasnya itu help for collection-nya no atau yes jika yes itu nanti ada karakteristik dari financial asset test contractual cash flow itu juga jawabannya yes atau no jika fair value option jika no itu amortisasi cost dan jika yes itu ke fair value true income next investasi utang jadi investasi utang dikategorikan sebagai kontrak pembayaran pada tanggal tertentu dari yang pertama pokok yang kedua bunga dari sisa pinjaman lalu perusahaan mengukur investasi dalam utang pada yang pertama cost yang diamortisasi atau yang kedua pada fair value next berikut merupakan ilustrasi dari investasi utang amortisasi cost pada tanggal 1 Januari 2011 Robinson Company membeli obligasi Evermaster Corporation dengan nominal 1000 dolar dengan bunga 8% harga beli obligasi tersebut sebesar 92.278 dolar obligasi jatuh tempo 1 Januari 2016 dan memiliki hasil 10% bunganya dibayar setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari Robinson mencatat investasi sebagai berikut jadi jurnal pada tanggal 1 Januari 2011 akunnya itu di debit ada investasi obligasi sebesar 92.278 dan di kredit ada kas yaitu sebesar 92.278 berikut di layar merupakan ilustrasi investasi utang amortisasi cost yaitu bonds purchase to yield 8%-10% jadi pada tanggal 1 Januari 2011 itu caring amount of bondsnya sebesar 92.278 dolar lalu pada tanggal 7 Januari 2011 itu cash receive-nya itu 4.000 dolar lalu interest revenue-nya sebesar 4.614 dolar lalu bond discount amortisasi-nya itu 614.000 dolar lalu caring amount of bondsnya itu 92.892 lalu pada tahun berikutnya yaitu 1 Januari 2012 cash receive-nya itu 4.000 interest revenue-nya itu 4.645 bond discount amortisasi-nya itu 645 lalu caring amount of bondsnya itu 93.537 lalu pada tanggal 7 Januari-nya cash receive-nya itu masih sama yaitu 4.000 lalu interest revenue-nya itu sebesar 4.711 lalu bond discount amortisasi-nya itu 711 lalu caring amount of bondsnya itu 94.925 lalu pada tahun berikutnya yaitu tanggal 1 Januari 2013 cash receive-nya itu masih sama yaitu sebesar 4.000 lalu interest revenue-nya itu sebesar 4.711 lalu bond discount amortisasi-nya itu 711 lalu caring amount of bondsnya itu 94.925 pada tanggal 7 Januari 2013 cash receive-nya juga masih sama yaitu sebesar 4.000 interest revenue-nya itu 4.746 bond discount amortisasi-nya itu 746 lalu caring amount of bondsnya itu 95.671 lalu pada tahun berikutnya yaitu 1 Januari 2014 cash receive-nya itu 4.000 lalu interest revenue-nya itu 4.783 lalu bond discount amortisasi-nya itu 783 dan caring amount of bondsnya itu 96.453 lalu pada tanggal 7 Januari 2014 cash receive-nya itu masih sama sebesar 4.000 interest revenue-nya itu 4.823 bond discount amortisasi-nya itu 823 dan caring amount of bondsnya itu 97.277 lalu pada tahun berikutnya yaitu 1 Januari 2015 cash receive-nya masih sama 4.000 interest revenue-nya itu 4.864 untuk bond discount amortisasi-nya itu sebesar 864 dan caring amount of bondsnya itu 98.141 lalu pada tanggal 7 Januari-nya di tahun 2015 cash receive-nya itu masih sama yaitu 4.000 interest revenue-nya itu 4.907 bond discount amortisasi-nya itu 9.707 dan caring amount of bondsnya 99.48 lalu pada tahun yang terakhir yaitu 1 Januari 2016 cash receive-nya 4.000 yaitu berarti sampai akhir tahun itu sama interest revenue-nya itu 4.952 untuk bond discount amortisasi-nya itu 952 untuk caring amount of bondsnya itu 100.000 jadi jumlah cash receive-nya itu jika ditotalin 40.000 lalu jumlah interest revenue-nya jika ditotalkan sejumlah 47.722 dan untuk jumlah bond discount amortisasi-nya jika ditotalkan itu sejumlah 7.722 untuk jurnal pada tanggal 1 Juli 2011 itu di debit ada akun kas sebesar 4.000 dan ada investasi obligasi sebesar 614 dan di kredit ada pendapatan bunga itu sebesar 4.614 untuk jurnal tanggal 31 Desember 2011 di debitnya ada piutang bunga sebesar 4.000 dan investasi obligasi sebesar 645 untuk kredit ada akun pendapatan bunga yaitu sebesar 4.645 selanjutnya ada pelaporan investasi obligasi pada nilai kos yang diamortisasi jadi pada statement of financial position di long term investment ada debt investment yaitu sebesar 93.537 dan di corona set yaitu ada interest receivable itu 4.000 dan pada income statement itu ada other income and expense ada interest revenue yaitu 4.614 dolar ditambah 4.645 dolar jadi jumlahnya 9.259 dolar selanjutnya ada ilustrasi sebagai berikut bila Robinson Company menjual obligasi Evermaster pada tanggal 1 November 2013 pada kurs 99.75 plus bunga berjalan untuk jurnal 1 November 2013 yaitu sebagai berikut pada debit ada investasi obligasi sebesar 522 dan pada kredit ada pendapatan bunga sebesar 522 jadi 522 dolar dikali 4 per 6 itu sama dengan 783 selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya ada investasi amortisasi kos jadi disini ada perhitungan laba rugi penjualan terdapat selling price of bonds atau exclusive of overhead interest itu 99.750 dolar dikurang book value of bonds pada tanggal 1 November 2013 lalu ada amortis kos itu 1 Juli 2013 95.671 ditambah diskon amortisasi periode 1 Juli 2013 itu untuk 1 November 2013 itu 522 jadi pengurangan dari book value of bondsnya ini 96.193 jadi gain on sale of bondsnya itu 99.750 dolar dikurang 96.193 itu 3.557.000 dolar jadi jurnal untuk perhitungan laba rugi investasi utang ini amortisasi kos itu jurnalnya cash di debit 102.417 terhadap pendapatan bunga di kredit itu 2.667 itu dapat dari 4 per 6 dikali 4.000 dolar lalu ada investasi obligasi itu di kredit 96.193 dan laba rugi penjualan investasi utang itu 3.557 selanjutnya investasi utang untuk fair value investasi utang pada fair value ini pencatatan sama dengan investasi utang held for collection yaitu cash yang diamortisasi namun demikian pada saat tangkap pelaporan itu menyesuaikan cash yang diamortisasi menjadi fair value dan adanya laba rugi atau rugi laba atau rugi yang direalisasi dilaporkan sebagai bagian dari laba bersih atau fair value method disini ada ilustrasi untuk investasi utang fair value pada tanggal 1 Januari 2011 Robinson Company membeli obligasi Evermaster Corporation dengan nominal 100.000 dolar dengan bunga 8% harga beli obligasi 92.278 dolar dan obligasi jatuh tempo 1 Januari 2016 dan memiliki hasil 10% bunga dibayar setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari pencatatan sama dengan cash yang diamortisasi jadi disini jurnal jurnal untuk investasi utang fair value ilustrasi sebelumnya pada tanggal 1 Januari 2011 jurnalnya investasi obligasi di debit itu 92.278 terhadap cash di kredit 92.278 kemudian untuk jurnal tanggal 1 Juli 2011 cash di debit 4.000 dan investasi obligasi di debit 614 terhadap pendapatan bunga di kredit 4.614 dari 4.000 ditambah 614 untuk jurnal tanggal 31 Desember 2011 piutang bunga di debit 4.000 dan investasi obligasi di debit 645 terhadap pendapatan bunga di kredit 4.645 itu dari 4.000 ditambah 645 untuk ilustrasi fair value yang selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2011 nilai investasi obligasi mempunyai itu fair value 95.000 dolar disini ada fair value pada tanggal 31 Desember 2011 itu dengan nominal 95.000 dolar amortisasi cost pada tanggal 31 Desember 2011 dari ilustrasi 17.2 itu 93.537 kemudian hasil dari 95.000 dikurang 93.537 itu terdapat unrealized all the gain atau loss itu 1.463 itu dikurang jadi jurnal untuk ilustrasi tersebut penyesuaian nilai pasar sekuritas itu di debit 1.463 terhadap laba rugi yang belum direalisasi laba itu di kredit 1.463 selanjutnya ada investasi utang fair value untuk laporan posisi keuangan atau naraca disini ada statement of financial position untuk investmentnya ini ada debt investment 95.000 dolar terus ada current asset karena aset itu isinya interest receivable itu 4.000 dolar nah terus selain selain adanya statement of financial position adanya juga income statement di income statement ini ada other income and expense isinya itu ada interest revenue itu 9.259 dolar dapat dari 4.000 dolar ditambah realize holding gain or loss itu 1.463 untuk ilustrasi fair value selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2012 fair value obligasi Efermaster itu senilai 94.000 dolar jadi debt investment Desember 31 2012 ini ada investment Efermaster Corporation 10% bonds amortisasi costnya itu 94.925 fair value nya itu 94.000 jadi are less gain or loss nya itu senilai minus 925 selanjutnya dikurang securities fair value atau adjustment balance itu didebit 1.463 dolar jadi securities fair value adjustment itu dikredit minus 2.388 dolar untuk jurnal ilustrasi tersebut adalah laba rugi yang belum didialisasi income itu didebit 2.388 terhadap penyesuaian nilai pasar sekretan dikredit 2.388 selanjutnya ada laporan posisi keuangan lagi itu statement of financial position sama seperti sebelumnya investment investment nya itu 94.000 dolar para asetnya itu isinya other income and expense nya itu isinya interest revenue senilai 9.388 itu dapat dari 4.677 dolar ditambah 4.711 dolar lalu ada unrealized holding gain or loss nya itu juga beda itu hasilnya 2.388 dolar minus selanjutnya ada ilustrasi fair value yang lain itu bila 1 November 2013 robinson robinson menjual investasi obligasi evermaster dengan harga 99.344 plus bunga berjalan robinson membuat jurnal untuk mengeliminasi rekening penilaian jadi jurnalnya itu penyesuaian nilai pasar sekuritas di debit 925 terhadap laba rugi yang belum direalisasi di kredit 925 nah disini ada income effect on debt investment dari tahun 2011 sampai 2013 disini dilihat dari fair value nya dulu interest 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 itu 9259 dolar gain on sell nya itu 0 i realize gain or loss nya itu 1463 jadi totalnya itu 10.722 dolar untuk yang kedua nilai interest nya itu 9388 gain on sell nya 0 i realize gain or loss nya itu minus 233 2388 jadi totalnya itu 7000 untuk yang ketiga interest yang ketiga itu 7.935 gain on sell nya itu 3.557 and realize gain or loss nya itu 925 jadi totalnya 12.417 total dari ketiga interest ini 26.000 582 dolar untuk total gain on sell nya ini 3.557 untuk tahun 2013 saja kalau yang unrealized gain or loss nya ini 0 totalnya dan total keseluruhan untuk interest gain on sell dan unrealized gain or loss nya ini 30.139 dolar untuk tahun 2011 sampai 2013 ilustrasi fair value selanjutnya ada sekuritas portfolio web corporation mempunyai investasi dalam dua surat utang yang dicatat menggunakan fair value berikut ini data dari investasinya disini ada debt investment portfolio pada tanggal 31 Desember 2011 disini ada investment watson corporation 8% bonds amortisasi cost nya ini 93.537 dolar fair value nya ini 103.600 dolar unrealized gain or loss nya ini 10.063 itu dari 93.537 dikurang 103.600 untuk anak corporation 10% bonds itu amortisasi nya 200.000 dolar fair value nya itu 180.400 realized gain or loss nya ini minus 19.600 jadi total portfolio nya ini untuk amortisasi cost nya ini 293.537 dolar untuk total fair value fair value ini 284.000 dolar dan total untuk unrealized and or loss nya ini minus 9537 dolar nah disini ada previous security fair value adjustment balance nya itu 0 security fair value adjustment itu di kredit senilai 9537 dolar untuk jurnal sebelum ilustrasi sebelumnya itu jurnal 31 Desember 2011 jurnalnya laba rugi yang belum direalisasi laba itu 9537 terhadap penyesuaian nilai wajah sekuritas di kredit 9537 untuk ilustrasi fair value selanjutnya itu penjualan investasi utang web corporation menjual obligasi watson pada tanggal 1 juli 2012 dengan harga 90.000 dolar pada saat itu nilai bukunya 94.214 dolar nah disini ada amortisasi cost untuk watson bondsnya ini 94.214 dolar dikurang dengan selling price of bondsnya tadi itu 90.000 disoal jadi loss on sale of bondsnya itu 94.214 dikurang 90.000 itu hasilnya 4.214 dolar untuk jurnal ilustrasi penjualan investasi utang ini jurnalnya itu cash di debit 90.000 dan rugi penjualan investasi obligasi di debit 4.214 terhadap investasi obligasi di kredit 94.214 ilustrasi fair value masih sama dengan penjualan investasi utang itu web melaporkan rugi di pendapatan lainnya ini untuk melaporkan debt investment portfolio desember 31 2012 untuk investment nya ini anak corporation 10% bonds total portfolio nya itu untuk amortisasi cost nya 200.000 dolar kalau total untuk fair value nya ini 195.000 dolar dan realist gain or loss nya totalnya itu minus 5.000 dolar nah untuk security fair value nya itu adjustment balance di kredit di kredit minus 9.537 terhadap security fair value adjustment di debit 4.537 dolar selanjutnya dijelaskan sama saya berikutnya pencatatan web pada tanggal 31 desember tahun 2012 jadi di investment ada anak corporation 10% bonds itu total portfolio untuk amortisasi cost nya ada sebesar 200.000 selanjutnya untuk fair value nya 195.000 jadi ada unrealized loss nya itu sebesar 5.000 selanjutnya dijumlahkan dikurangi dengan previous security fair value adjustment balance nya 9.537 itu di kredit jadi security fair value adjustment nya itu sebesar 4.537 dari 5.000 sama dengan 9.537 jadi jurnalnya itu di debit ada penyesuaian nilai sekuritas sebesar 4.537 dan di kreditnya ada laba yang belum direalisasi laba sebesar 4.537 untuk penyajian laporan laba ruginya pertama ada statement of financial position di bagian investment nya itu ada debt investment at fair value sebesar 195.000 dan ada current assets nya itu di dalamnya terdapat interest receivable pada ilustrasi sebelumnya itu tidak ada setelah itu ada income statement nya di bagian other income and expense untuk interest revenue nya itu tidak ada setelah itu untuk loss on sale of investment nya sebesar 4.214 dan ada unrealized gain or loss nya sebesar 4.537 berikutnya ada opsi fair value jadi perusahaan itu memiliki opsi untuk melaporkan aset finansial dengan fair value opsi ini itu diterapkan untuk setiap kini sekuritas dan biasanya diterapkan pada saat pembelian aset finansial dan jika perusahaan memilih menggunakan opsi fair value maka harus dilakukan secara konsisten sampai kepemilikan tidak ada untuk ilustrasinya Hardy Company membeli obligasi yang dikeluarkan oleh German Central Bank Hardy berencana untuk memegang obligasi sampai tanggal jatuh tempo selama 5 tahun pada tanggal 31 Desember 2011 nilai yang diamortisasi adalah sebesar 100.000 euro dan mempunyai fair value sebesar 113.000 euro bila Hardy memilih untuk menggunakan opsi fair value maka pencatatan tanggal 31 Desember 2011 yaitu di debit ada debt investment untuk German bonds sebesar 4.537 dan di kreditnya ada laba rugi yang belum direalisasi ekvitas income yaitu sebesar 4.537 investasi ekvitas investasi ekvitas mewakili kepemiliakan saham biasa preferensi atau modal lainnya investasi ekvitas ini adalah biaya yang sudah termasuk karga sekuritas dan komisi dan biaya broker dicatat sebagai biaya sejauh mana satu perusahaan atau investor memperoleh bunga pada saham biasa perusahaan lain atau investi umumnya menentukan perlakuan akuntansi untuk investasi setelah akuisisi jadi disini ada valuation method disini ada tiga metode yang pertama itu ada fair value method jika menggunakan fair value method ini level of influencer itu sedikit atau tidak ada dengan persentase kepemilikan sebanyak 0% hingga 20% oke untuk valuation method yang kedua itu ada equity method level of influencer itu signifikan dengan percentage of ownershipnya itu dari 20% hingga 50% dan yang terakhir itu ada consolidation level of influencer itu control dengan persentase kepemilikannya itu antara 50% hingga 100% berikutnya ada beberapa kategori yang pertama itu holding less than 20% yang pertama itu ada trading valuation yaitu fair value unrealized holding gains or lossnya itu recognized in net income dan untuk other income effectsnya itu ada dividends declared terus ada gains and losses from sale yang kedua itu untuk non-trading valuation yaitu fair value unrealized holding gains or losses itu recognized in other comprehensive income and a separate component of equity dan untuk other income effectsnya itu sama seperti yang trading dividends declared gains and losses from sale kategori yang kedua itu holdings between 20% and 50% valuation yaitu equity untuk unrealized holding gains or losses itu not recognized terus untuk other income effectsnya itu proportionate share of investors that income dan yang terakhir itu ada holdings more than 50% valuation yaitu consolidation terus untuk unrealized holding gains or losses itu sama sepulis sebelumnya itu non-recognized dan untuk other income effectsnya itu dia not applicable berikutnya ada investasi ekuitas dengan nilai wajar investasi sekuritas jangka pendek untuk diperjualan milikan disebut FVTPL atau fair value through profit or loss untuk pencatatannya investasi dicatat berdasarkan nilai wajar atau fair value dan mencatat labah rugi yang belum direalisasi di laba berikutnya ada AFS atau available full sale ini merupakan investasi sekuritas yang tidak segera dijual untuk pencatatannya AFS itu yang pertama investasi dicatat sebesar jumlah fair value dan untuk mencatat labah rugi yang belum direalisasi dan dilakukan sebagai labah komprehensif lainnya untuk ilustrasi investasi ekonitas dengan nilai wajar pada tanggal 3 November 2011 Republic Corporation membeli saham biasa 3 perusahaan investasi terhadap setiap perusahaan kurang dari 20% jadi 3 perusahaan itu yang pertama ada Burberry kosnya itu 259.700 euro setelah itu ada Nestle kosnya itu 317.500 yang terakhir itu ada Sendergis Popko itu kosnya 141.350 jadi total kosnya itu sebesar 718.550 dari 259.700 ditambah 317.500 ditambah dengan 141.350 untuk pencatatannya itu Republik mencatat investasi jurnalnya di debit ada investasi ekuitas sebesar total kos yang tadi sudah dihitung yaitu 718.550 terhadap kas sebesar 718.550 setelah itu pada tanggal 6 Desember 2011 Republik menerima dividen tunai sebesar 4.200 euro dari Nestle untuk mencatat dividen itu Republik mencatat kas di debit sebesar 4.200 dan dikelitinya ada pendapatan dividen sebesar 4.200 pada tanggal 31 Desember 2011 nyalai buku dan fair value investasi Republik sebagai berikut disini ada equity investment portfolio untuk Desember 31 2011 yang pertama ada investment di Burberry caring value-nya 259.700 fair value-nya 275.000 jadi unrealized gain-nya itu sebesar 15.300 itu dari 275.000 dikurangi 259.700 untuk investment yang kedua itu ada Nestle caring value-nya 317.500 fair value-nya 304.000 jadi itu dia rugi atau loss sebesar 13.500 dari 304.000 dikurangi 317.500 setelah itu yang terakhir itu ada Sendra Gainsbap itu caring value-nya 141.350 fair value-nya 104.000 itu dia juga loss sebesar 37.350 dari 104.000 dikurangi 141.350 jadi total portfolio-nya untuk caring value-nya itu sebesar 718.550 seperti yang tadi kita sudah hitung untuk fair value-nya itu totalnya itu 683.000 dari 275.000 ditambah 304.000 ditambah 104.000 dan untuk unrealized gain or loss-nya itu ini dia rugi atau loss sebesar 35.550 dari 15.300 dikurang 13.500 dikurang 37.350 dan untuk VVS security fair value adjustment balance-nya itu 0 jadi security fair value adjustment-nya itu sebesar 35.550 euro jadi jurnalnya itu di debit adalah barugi yang belum direalisasi ekuitas inkap sebesar 35.550 dan di kreditnya ada penyesuaian nilai pasar sekuritas sebesar 35.500 selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2012 Republik menjual saham Burberry dengan harga 287.220 pertama kita harus hitung dulu gain on sale of shares-nya itu untuk menghitungnya itu kita perlu net proceeds from sale-nya itu sebesar 287.220 ini itu merupakan harga jual sahamnya setelah itu ada cost of the berry shares ini harga waktu kita beli sahamnya itu sebesar 259.700 kita kurang hasilnya itu 27.520 jadi untuk jurnalnya di debit ada cash 287.220 dan di kreditnya yang pertama ada investasi ekuitas sebesar 259.700 dan ada laba penjualan investasi ekuitas sebesar 27.520 berikutnya akan dijelaskan oleh Faizah selanjutnya ada investasi ekuitas dengan fair value pada tanggal 10 Februari 2012 Republik membeli saham biasa continental tracking dengan harga 255.000 euro 20.000 lembar dengan harga 12.75 per lembarnya ditambah dengan komisi broker 1.850 euro investasi Republik pada tanggal 31 Desember 2012 sebagai berikut portofolionya equity investment portofolio tanggal 31 Desember 2012 investmentnya pertama ada continental tracking carrying value 255.000 itu the brokerage commission or expense jadi itu termasuk dari komisi si broker fair value nya itu 278.350 jadi nya dia unrealized gain or loss nya itu sebesar 23.350 yang kedua ada Nestle carrying value nya 317.500 fair value nya 362.550 unrealized gain or loss nya 45.050 lalu ada St. Regis Popco carrying value nya itu 141.350 fair value nya 139.050 unrealized gain or loss nya 2300 jadi dia loss jadi total portofolio si continental track republic itu carrying value 713.850 fair value nya 779.950 dan unrealized gain or loss 66.100 dari 23.350 ditambah 45.050 dikurang 2300 lalu ada previous securities fair value di adjust di portofolio ini jadinya dikurang 35.550 dari sekuritas yang sebelumnya jadinya setelah di adjust masuk ke debit menjadi 101.650 euro next untuk jurnalnya di debit ada penyesuaian nilai pasar sekuritas 101.650 terhadap kredit laba rugi yang belum direalisasi dia laba perusahaan republik 101.650 lalu ada contohnya itu investasi ekuitas atau other comprehensive income pencatatan untuk investasi ekuitas non-trading sama dengan investasi ekuitas trading kecuali untuk pencatatan laba rugi yang belum direalisasi pelaporan laba rugi yang belum direalisasi di pendapatan kompresif lainnya ilustrasinya pada tanggal 10 Desember 2011 Republic Corporation membeli 1000 lembar saham Hawthorne kemenin dengan harga 20.75 per lembarnya jadi totalnya itu 20.750 euro sementara itu investasinya kurun dari 20% jurnalnya itu di debit ada investasi ekuitas sebesar 20.750 terhadap kas di kredit 20.750 lalu pada tanggal 27 Desember 2011 Republik menerima dividen tunai sebesar 450 euro untuk jurnalnya di kas ada 450 terhadap pendapatan dividen di kredit sebesar 450 pada tanggal 31 Desember 2011 informasi yang berkaitan dengan nilai buku dan nilai pasar sebagai berikut non trading equity investment pertama ada halton company caring value-nya 20.750 fair value-nya cuma 24.000 jadinya dia gain sebesar 3.250 lalu untuk bagian previous securities fair value adjustment balance-nya itu 0 karena sebelumnya gak ada sekuritas yang ditambahkan di protokol ini jadi securities fair value adjustment di debit sebesar 3.250 euro dia gain nah untuk jurnalnya itu ada penyesuaian nilai pasar sekuritas di debit sebesar 3.250 terhadap labu rugi yang belum direalisasi ekuitas di kredit sebesar 3.250 lalu ada statement of financial position di bagian investment ada equity investment sebesar 24.000 euro di bagian equity ada accumulated other comprehensive gain sebesar 3.250 lalu ada di bagian statement of comprehensive income the other income and expense ada dividend revenue mendapatkan 450 euro dan other comprehensive income unrealized holding gain sebesar 3.250 jurnalnya itu di debit ada penyesuaian nilai pasar sekuritas sebesar 3.250 terhadap labu rugi yang belum direalisasi ekuitas di kredit sebesar 3.250 pada 20 Desember 2012 Republik menjual semua saham Hawthorne company dengan harga 22.500 yang tadi jadinya penghitungannya net proceeds from sale atau uang yang didapat dari penjualannya sebesar 22.500 sementara dia belinya beli si saham Hawthorne itu 20.750 jadi dia untung sebesar 1.750 nah untuk penghitungan ini jurnalnya itu di debit ada kas sebesar 22.500 di kredit ada investasi ekuitas sebesar 20.750 dan labu penjualan investasi sekuritas labu 1.750 lalu ada rugi yang belum direalisasi ekuitas sebesar 3250 di debit terhadap penyesuaian nilai pasar sekuritas sebesar 3250 di kredit bila investasi sebesar 20% atau lebih baik langsung maupun tidak langsung dimana mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap investasi pencatatan menggunakan metode equity atau equity method equity method atau metode equity test mencatat investasi pada cost dan selanjutnya melakukan penyesuaian untuk pertama bagian investor dari laba atau rugi investi dan yang kedua dividen yang diterima investor bila investi mengalami kerugian yang lebih besar dari nilai buku investi dari investor maka si investor menghentikan menggunakan metode equity ilustrasi untuk transaksi PT. Maksi pertama pada tanggal 2 Januari 2011 PT. Maksi membeli 48.000 lembar saham PT. Mini dengan harga 10 dolar per lembarnya transaksi kedua pada tahun 2011 PT. Mini melaporkan labu bersih sebesar 200.000 dolar transaksi ketiga pada tanggal 31 Desember 2011 harga pasar saham PT. Mini itu sebesar 12 dolar transaksi keempat pada tanggal 28 Januari 2012 PT. Mini mengumumkan dan membagi dividen yang kelima tahun 2012 PT. Mini melaporkan kerugian sebesar 50.000 dolar dan yang keenam pada tanggal 31 Desember 2012 harga pasar saham PT. Mini turun menjadi 11 dolar yang tadinya 12 dolar nah pertama untuk pencatatan si PT. Maxi yang pertama menggunakan metode fair value jurnalnya itu untuk transaksi pertama itu di debit ada investasi saham terhadap kas 480.000 yang kedua untuk transaksi kedua itu tidak ada pencatatan yang ketiga yang ketiga ada penyesuai nilai pasar terhadap laba rugi yang belum direalisasi sebesar 96.000 lalu yang transaksi keempat kas terhadap pendapatan dividen 20.000 yang kelima tidak ada pencatatan dan yang keenam laba rugi yang belum direkapulitasi terhadap penyesuai nilai pasar sekuritas 48.000 nah untuk metode ekuitas ada investasi saham kas investasi saham terhadap kas 480.000 terus yang transaksi kedua ada investasi saham terhadap pendapatan investasi sebesar 40.000 berbeda dengan metode fair value yang tidak ada pencatatan terus yang ketiga ada yang ketiga baru tidak ada pencatatan yang berbeda dengan metode fair value yang keempat transaksi keempat ada kas terhadap investasi saham sebesar 20.000 terus yang transaksi kelima ada rugi investasi terhadap investasi saham sebesar 10.000 dan yang keenam tidak ada pencatatan itu berbeda dengan metode fair value yang ada pencatatannya next lalu konsolidasi atau memiliki pengendalian bila entitas memiliki hak suara lebih dari 50% terhadap entitas lain maka pertama investor disebut parent yang kedua investi disebut subsidiary dan yang ketiga investi disebut subsidiary dilaporkan di laporan parent sebagai investasi jangka panjang dan yang terakhir parent membuat laporan keuangan konsolidasian next lanjutnya latihan soal soal pertama 16.3 soalnya itu mengenai penerbitan dan pembelian kembali obligasi konversi soalnya pada tanggal 1 Januari 2022 Chai menargetkan obligasi konversi 10% setara dengan nilai nominal 100.000 yen yaitu tempo pada 1 Januari 2032 berjumlah ribuan obligasi ini dapat dikonversi menjadi saham biasa Chai dengan harga konversi 2.500 yen persaham bunga dibayarkan setiap tahun pada tanggal pada tanggal penerbitan Chai bisa saja mengeluarkan utang non-konversi setara dengan jangka waktu 10 tahun dengan tingkat bunga 11% instruksinya D2 yang A itu siapkan entry jurnal untuk mencatat penerbitan utang konversi pada 1 Januari 2022 dan yang B itu pada tanggal 1 Januari 2025 Chai membuat penawaran tender kepada pemegang utang konversi untuk membeli kembali obligasi seharga 112.000 yen yang diterima pemegangnya pada tanggal pembelian kembali Chai bisa saja mengeluarkan utang non-konversi dengan jangka waktu 7 tahun pada tingkat bunga efektif 8% siapkan entry jurnal untuk mencatat pembelian kembali ini pada 1 Januari 2025 penelitiannya yang A itu pertama kita harus hitung nilai sekarang dari komponen pertanggung jawabannya terlebih dahulu untuk menghitungnya itu pertama kita hitung dulu nilai sekarang saat ini itu sebesar 59.345 yen dari 100.000 dikali 0,59345 ditambah dengan nilai pembayaran bunga saat ini itu sebesar 36.959 dari 10.000 dikali 3,69590 hasilnya itu 96.304 yang kedua yang kedua kita hitung komponen ekuitasnya itu dihitung dari nilai wajar obligasi konversi sebesar 59.345 ditambah dengan dikurangi nilai wajar komponen kewajiban 96.304 hasilnya itu 3.696 yen jadi jurnalnya itu di debit ada kas sebesar 100.000 dikreditnya ada hutang obligasi 96.304 dan ada saham premium ekuitas konversi sebesar 3.696 yang B pertama kita bikin dulu tabel diskon amortisasinya pada tanggal 1 Januari 2022 nilai obligasi tercatatnya ada sebesar 96.304 yen setelah itu pada 31 Desember 2022 bayar tunainya 10.000 yen perubahan bunganya 10.593 yen diskon amortisasinya 593 dari 10.593 dikurangi 10.000 maka nilai obligasi tercatatnya itu 96.897 dari 96.304 pada jadwal sebelumnya ditambah dengan 593 setelah itu 31 Desember 2023 bayar tunainya 10.000 beban bunganya 10.659 diskon amortisasinya 10.659 dikurangi 10.000 ketemuan 659 jadi nilai obligasi tercatatnya itu 97.556 dan yang terakhir itu 31 Desember 2024 bayar tunainya 10.000 beban bunganya 10.731 diskon amortisasinya 10.731 dikurangi 10.731 nilai obligasi tercatatnya 98.287 setelah itu untuk perhitungan untung atau ruginya dan nilai kini komponen kewajiban itu sebesar 110.413 dari 10.000 dikali 5,20637 itu 52.064 ditambah dengan 100.000 dikali 0,58349 itu hasilnya 58.349 itu dijumlahkan nanti ketemu nilai kini komponen kewajiban setelah itu ada nilai tersatat sebesar 98.287 itu didapat dari tabel dari situ kita dapat hitung kerugiannya itu sebesar 12.126 dari 110.413 dikurangi dengan 98.287 berikutnya penyesuaian terhadap ekvitas itu yang pertama ada nilai wajar obligasi konversi sebesar 112.000 dikurangi dengan komponen kewajiban sebesar 110.413 jadi penyesuaian untuk saham premium ekvitas konversinya itu ada sebesar 1.587 dari 112.000 dikurangi dengan 110.413 jadi jurnalnya di debit ada saham premium ekvitas konversi 1.587 setelah itu ada hutang obligasi juga di debit 98.287 setelah itu kerugian pembelian kembali 12.126 dan di kreditnya ada kas sebesar 112.000 selanjutnya akan dijelaskan oleh Janita soal selanjutnya yaitu 16.11 mengenai penerbitan dan pelaksanaan opsi saham pada 1 November 2017 Olympic mengadopsi rencana opsi saham yang memberikan opsi kepada eksekutif kunci untuk membeli 40.000 saham dari saham biasa senilai 10 euro per saham open sterling per saham biasa perusahaan opsi diberikan pada 2 Januari 2018 dan diberikan 2 tahun setelah tanggal pemberian jika penerima hibah masih menjadi karyawan perusahaan opsi berakhir 6 tahun sejak tanggal pemberian harga opsi ditetapkan pada 40 dan model konetapan harga opsi nilai wajar menentukan total biaya kompensasi menjadi 600.000 semua opsi dilakukan selama tahun 2020 yaitu 30.000 pada 3 Januari ketika harga pasar adalah 67 dan 10.000 pada 1 Mei ketika harga besar adalah 77 per saham instruksinya siapkan entry jurnal yang berkaitan dengan rencana opsi saham untuk tahun 2018 2019 dan 2020 asumsikan bahwa karyawan melakukan layanan secara setara pada tahun 2018 dan 2019 untuk jawabannya pada tanggal 1 Januari 2018 yaitu no entry jurnalnya dan pada tanggal 31 Desember 2018 jurnalnya yaitu di debit ada compensation expense itu 175.000 dan di kredit ada paid in capital stock option itu 175.000 didapat dari 350.000 dikali 1 per 2 dan pada tanggal 1 April 2019 jurnalnya di debit ada paid in capital stock option itu 17.500 di kredit ada compensation expense itu sebesar 17.500 dapat dari 175.000 dikali dengan 2.000 dibagi 20.000 untuk tanggal 31 Desember 2019 di debit ada compensation expense yaitu sebesar 157.500 di kredit ada paid in capital stock options itu sebesar 157.500 didapat dari 350.000 dikali 1 per 2 dikali dengan 18 per 20 untuk tanggal 31 Maret 2020 untuk cash di debit ada cash yaitu 300.000 didapat dari 12.000 dikali dengan 25 lalu ada paid in capital stock options yaitu sebesar 210.000 didapat dari 350.000 dikali 12.000 per 20.000 lalu di kreditnya ada common stock yaitu sebesar 120.000 dan ada paid in capital in excess offer yaitu 390.000 jadi untuk 6.000 options nya itu pada 31 Maret 2020 itu penghitungannya 20.000 dikurang 2.000 dikurang 12.000 soal berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya soal selanjutnya ada E16.19 mengenai EPS struktur modal sederhana uang limited mempresentasikan data berikut yen dalam ribuan pertama ada net income sebesar 2.200.000 lalu ada preference share 50% share outstanding 100 yen par 8% cumulative dan gak comfortable sebesar 5.000 lalu ada ordinary share share 1.1 sebesar 600.000 lalu ada issued for cash 5.1 May Januari May 300.000 acquired treasury share for cash itu sebesar 150.000 dan 241 share spread per bulan Oktober par 10 Januari instruksinya hitung earning push di event pertama ada beginning balance tanggal Januari 1 sampai Mei 1 share outstanding itu sebesar 600.000 restatement 2 fraction of year 4.12 jadi weighted share 400.000 lalu event kedua ada issued share share diterbitkan tanggalnya itu dari 1 Mei sampai 1 Agustus share outstanding menjadi 900.000 restatement 2 fraction of year 3 per 12 weighted share 40.000 lalu ada required share saham di acquire lagi itu dari tanggal 1 Agustus sampai 31 Desember share outstanding menjadi 750.000 restatement 2 fraction of year besar 5 per 12 lalu weighted share 625.000 lalu weighted average number of share outstanding menjadi 1.475.000 dari 400.000 ditambah 450.000 ditambah 625.000 lalu net incomenya sebesar 2.200.000 preference dividendnya minus 400.000 dari 50.000 dikali 100.000 dikali 8% menjadi 1.800.000 lalu cara mencarinya dalam rumus net income applicable to ordinary share per weighted average number of share outstanding jadinya 1.800.000 per 1.475.000 menjadi 1,22 yen selanjutnya itu P16.3 tentang kompensasi berbasis sahab asumsikan bahwa asumsikan bahwa Sarazan SA memiliki rencana share option untuk manajemen puncak setiap opsi saham mewakili hak untuk memilih saham biasa nilai nominal 1 dolar di masa depan dengan harga yang sama dengan nilai wajar saham pada tanggal ribah Sarazan memiliki 5.000 opsi saham yang sama dengan 5.000 opsi saham yang beredar yang diberikan kepada awal 2017 data berikut berhubungan dengan ribu opsi disini ada exercise price for option itu 40 dolar market price at grand debt itu januari 2022 itu 40 dolar per value of option at grand debt itu 1 januari 2022 itu 6 dolar dan service period itu 5 years instruksi yang pertama itu siapkan entry jurnal untuk tahun pertama nilai opsi saham yang kedua siapkan entry jurnal atau entry untuk tahun pertama rencana dengan asumsi daripada opsi 700 saham terbatas diberikan pada awal 2017 untuk yang tiga itu sekarang asumsikan bahwa harga pasar saham Sarazan pada tanggal hibah adalah 45 dolar per saham ulangi persyaratan untuk A dan B untuk yang yang D Sarazan ingin menetapkan rencana pembelian saham karyawan untuk karyawan peringkat dan file tetapi ingin menghindari percatatan biaya yang terkait dengan perencanaan ini jelaskan bagaimana rencana pembelian saham karyawan dicatat untuk 2016 itu non-journal entry would be recorded at the time the stock option plan was ad hoc however memorandum entry in the journal might be made on November 30 2016 indicating that a stock option plan had authorized the future granting two official of option to buy 70.000 shares of 5 dollar per value common stock at 9 dollar a share untuk tahun 2017 ini 2 Januari no entry tapi untuk 31 Desember jurnalnya itu compensation expense di debit 88.000 terhadap paid in capital stock option itu 88.000 to record compensation expense at attributable to 2017 itu 22.000 option at 4 dollar untuk tahun 2018 tanggal 30 Desember nya itu compensation expense 80.000 di debit terhadap paid in capital stock option itu 80.000 to record compensation expense at attributable to 2018 itu 20.000 option at 4 dollar jurnal yang kedua paid in capital stock option itu 88.000 terhadap paid in capital expired stock option itu 88.000 to record lives of president and vice president option to buy 22.000 shares untuk 2019 tanggal 31 Desember jurnalnya cash di debit 180.000 180.000 itu dari 20.000 dikali 9 dollar dan ada paid in capital stock option itu di debit 80.000 dari 20.000 dikali 4 dollar terhadap common stock 100.000 di credit itu 20.000 dikali 5 dollar dan paid in capital in excess of part common stock itu 160.000 to record insurance of 20.000 shares of 5 dollar per value stock upon exercise of option at option price 9 dollar terima kasih sekian presentasi dari kami terima kasih